Kembali tadi bahwa kalau bank menyediakan jasa pay letter itu jangan sekedar lata-lataan Tapi sudah melalui perhitungan namanya itu inilah Cost and benefit analysis Bank itu punya semacam six cents ya, tanda petik ya, atau idrata ke enam Seorang aplikan, dia apply untuk pay letter Itu dengan melihat jejak rekam atau track record dari seseorang itu Bank itu bisa memberikan semacam judisium apakah calon debitor itu eligible atau tidak Masyarakat umum, calon konsumen kalau dia mau apply platform elektronik terkait dengan seseorang keuangan Dia harus betul-betul mencermati, faham Dia harus memahami betul, bukan pro and con ya, tapi term and condition lah Halo Sobat Bisnis, balik lagi di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia Bicara soal pay letter, mungkin Sobat Bisnis sudah gak asing ya sama fitur pay letter ini Karena sudah ada di mana-mana mulai dari e-commerce, terus juga platform digital Hingga yang terbaru, diperbankan pun ada fitur pay letter Nah, kita akan berbincang lebih lanjut ini mengenai fitur pay letter yang ibaratnya berlomba-lomba dibuka oleh perbankan Seperti apa dampaknya untuk masyarakat dan memang seberapa menarik pay letter bagi perbankan terutama Nah, kita langsung ngobrol bersama dengan Pak Arian Kirianto Beliau adalah ekonom dan juga associate faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Halo Pak Arian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Ganang Pak, kalau kita bicara soal sektor perbankan nih Kenapa sih Pak sekarang perbankan itu mulai ibaratnya berlomba-lomba Pak Untuk mengakomodir adanya fitur pay letter ini Pak Oke, sebetulnya perdefinisi bukan berlomba-lomba ya Oke Beberapa bank menyediakan platform untuk pay letter itu Bukan sekedar lah, untuk menelengkapi Menelengkapi sekian services atau jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada customer-nya Nah, tentu di antara segmen customer-nya bank-bank itu secara individual itu ada yang membutuhkan layanan khusus Ya, layanan khusus yang tentunya fit dengan prototype calon debitor ini secara individu Nah, melihat perkembangan sekarang ini dengan didrive oleh digitalisasi Ya, atau platform-platform IT Beberapa bank tertarik untuk menyediakan jasa kuantiti dalam bentuk platform pay letter Karena apa? Ya, saya yakin ini pasti melalui semacam riset ya Di mana riset itu menunjukkan salah satunya adalah Ada kelompok society, masyarakat Yaitu orang mengatakan ini millennial, ini gen Z, dan sebagainya Yang preferensinya Nah, preferensi itu adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan Yaitu penggunaan platform teknologi keuangan atau techfin ya Yang lebih familiar untuk mereka Nah, inilah yang coba di provide, disediakan oleh beberapa bank itu Tentu bottom line-nya adalah, ujungnya adalah Selain memberikan kemudahan layanan kepada calon konsumennya tadi Juga tentu ada inilah, ada semacam return-nya Ya, return-nya itu dalam bentuk ya tadi Perolehan entah bunga, kemudian ada komision-komision yang lain itu Jadi, istilahnya saya ingin mengatakan Itu melengkapi fitur yang sudah disediakan oleh bank-bank tadi Oke, artinya kan kalau misalkan kita bicara soal fintech ataupun e-commerce gitu ya Ketika dia punya pay letter, dia akan mengupayakan nominalnya dan juga Apa ya, ibaratnya jumlah yang bisa dipakai oleh debitor bisa dibilang terbatas Sedangkan kalau perbankan akan lebih fleksibel gitu Pak, dan lebih mudah gitu Pak Artinya, mereka punya cadangan devisa yang lebih besar gitu kan Untuk membantu dan untuk melayani nasabahnya dengan pay letter-nya Kemudian, apakah itu akan menjadi keunggulan tersendiri Untuk para bank-bank ini ketika dia membuka fitur pay letter Jika dibandingkan dengan e-commerce ataupun produk-produk digital lainnya Pak Dari sudut pandang keunggulan, keunggulannya adalah tiket size Tiket size yang disediakan oleh perbankan mungkin amount-nya lebih besar Dibanding oleh penyedia platform pay letter yang non-banking Tetapi dari sisi keunggulan yang non-banking Barangkali dari sisi proseduralnya, dari sisi SOP-nya Atau accessibility-nya mungkin lebih mudah Kalau di bank kan kita tahu begitu sangat highly regulated ya Sehingga ini bagi beberapa calon konsumen mungkin dinilai Ini justru tidak menjadi advantage Makanya mereka akan cari outlet lain yaitu non-banking Yang memfasilitasi penyediaan jasa untuk pay letter tadi Jadi, definisi keunggulan ini Mas Ganang itu relatif ya Dari perspektif konsumen kita melihatnya Konsumen yang maunya cepat, mudah, dan akses Yang mungkin barangkali lebih condong ke non-banking Tetapi kalau konsumennya sudah sangat advance, sudah literate ya Memiliki inklusi yang bagus terhadap sektor keuangan Mungkin preferensinya, dia akan lewat bank Dan seterusnya, dan seterusnya gitu Kalau Bapak sendiri melihat dari sisi bisnis nih Pak nih Pay letter ini seperti apa sih Pak? Terutama untuk 3 tahun kebelakang nih Pak? Karena kan bisa dikatakan ini jadi habit baru Bagi masyarakat Indonesia Bapak melihatnya seperti apa Pak? Jadi perkembangan teknologi secara umum ya Itu memang luar biasa Dan kita tahu semua Itu lebih di-accelerate ya Oleh faktor outbreak atau pandemi COVID-19 kemarin Itu kan mengubah sebagian behavior kita, perilaku kita Dulu ada, kita nggak pernah mengenal dulu isilah Working from home Atau WFH Sampai sekarang pun sebagian orang lebih nyaman Kerja di non-office lah Jadi working from Starbucks Working from kopi kenang Working from home dan sebagainya Nah itu bagi sebagian kelompok society Atau isilahnya kohort ya Generasi itu Itu betul-betul pas untuk mereka Pas untuk mereka Mereka nggak harus secara formalistik Nggak harus datang ke kantor Mereka tidak terikat dengan jam kerja Jam 8 sampai jam 5 sore Tapi ya tadi bisa dimanapun Bisa kapanpun Nah tipikal seperti ini Karakter seperti ini Itu pas untuk kebutuhan tadi Apa namanya Financing untuk yang konsumer Atau konsumsi Melalui jalur Payletter tadi Gitu loh Nah inilah yang ditangkap oleh tadi Baik penyedia jasa payletter Maupun dari perbankan Itu yang ini ditangkap Karena ada Ada golongan segmen masyarakat tertentu Yang memang Memiliki preferensi ke sana Tentu mereka harus Melek teknologi yes Ya Melek teknologi keuangan yes Kalau nggak kan tentunya Mereka tidak akan Apa namanya Mencoba-coba Mencari opsi Sumber pendanaan Atau sumber pembiayaan Melalui jalur Payletter ini Gitu Nah Yang penting adalah Calon-calon konsumen tadi Harus memahami Fiturnya Fitur itu bukan gini Bukan sekedar Saya klik Terus saya dapat Apa namanya Tiba-tiba akun saya nambah Ya saldo saya nambah Bukan itu tapi Bagaimana Kewajiban-kewajiban Yang harus saya Konsumen penuhi Ketika Deal itu terjadi Saya khawatir Karena begitu Sukacitanya Di approve Maaf kata Lalu dipakailah Uang itu Dana itu Yang kecenderungannya adalah Hampir pasti untuk Perilaku-perilaku Yang cenderung konsumtif Ya kan Tetapi Di kemudian hari Kewajiban-kewajiban itu Kan harus saya penuhi Nah ini harus Harus kita Kasih awareness ya Kesadaran kepada Calon konsumen Piliator dan sejenisnya Bahwa Ada kewajiban yang timbul Di kemudian hari Yang dia harus Penuhi Kalau tidak Maaf kata Dalam jangka futuri tertentu Misalnya di atas 90 hari Apa namanya Trouble ini Akan Masuk ke sistem Ya Sistem informasi Lembaga keuangan Atau kita akan Dengan istilah Selik Itu bisa Apa namanya Bisa menjadi Constrain atau Kendala bagi Konsumen tadi Nasabat tadi Ketika dia mau Apply ke Fasilitas Financing yang lain Oke Lalu Berkaitan dengan tadi Yang Bapak jelaskan Dengan Dampaknya ya Pak Salah satu yang Cukup Lebih menarik perhatian Beberapa tahun kebelakangan Juga Gagal bayar dari Paylator ini Cukup tinggi Pak Bahkan mencapai Triliunan rupiah Ya Baik Paylator ataupun Istilahnya apa ya Pinjaman-pinjaman Online gitu Nah Dengan adanya Sektor perbankan Yang lebih prudens Pak Apakah kemudian Ini bisa Memperketat Atau Memfilter Dari masyarakat Yang ingin Menggunakan Paylator Atau Ibaratnya tadi Pak Hanya sebagai Apa ya Pilihan Pilihan lain Bagi masyarakat yang Kalau dia ingin Lebih mudah Ya pakai Aplikasi Dan juga pakai Fintech Kalau ingin Lebih prudens Lebih ketat Dan lebih Terjamin Ibaratnya Seperti itu Dia bisa menggunakan Bank Artinya itu Hanya sebagai Pilihan saja Atau Bisa membantu Memperketat Agar Tidak ada gagal Bayar lagi nih Pak Di kemudian hari Jadi begini Memang Relatif berbeda ya Walaupun tidak terlalu ekstrim Antara perilaku Perbankan kita Dengan perilaku Nomor perbankan kita Kalau di perbankan itu Dengan pengalaman Yang sudah Puluhan tahun ya Untuk Apa namanya Memberikan Fajah kredit konsumtif Ini Ibaratnya Ibaratnya Payletter ini kan Turunan Derivasi Atau varian dari Skema kredit konsumtif Apakah itu Kartu kredit Apakah itu kredit Bermotor Apakah itu kredit Property Dan seterusnya Kemudian ada varian baru Namanya Payletter itu Dan Tentu dari sisi Sistem mitigasi Risikonya Itu sudah Relatif Advan lah Untuk berbanget Nah Untuk yang Penyedia jasa Payletter yang Non-banking Mungkin mereka Untuk mengemankan Pinjamannya Kemudian Tetap lancar Tetap performing Maka perlu yang Namanya Penggunaan Credit scoring Namanya Ini penting Ada skema khusus ya Ada semacam program Yang bisa Apa namanya Memberikan Analisis dan Verifikasi Sekaligus assessment Kelayakan seseorang Untuk memperoleh Fasilitas Payletter Nah Kalau mereka Tidak layak Atau tidak Eligible Secara Secara Financial Teknis Tentu tidak Approve Itu Nah Tapi Kalau dia Melalui analisa Dari credit scoring Itu Hasilnya Resultantinya Mengatakan Approve Ya dia dapat Verifikasi Itu Jadi Dua-duanya Jalan paralel Tapi tetap Penyedia jasa Payletter kan Ingin dananya Kan aman Atau lancar Dan ada Returnnya Karena dari Return itulah Operasional Daripada Penyedia jasa Payletter itu Live Dan continue Berkesinambungan Lalu Kemudian Untuk Sektor Perbagian sendiri Pak Apakah Risiko-risiko Yang Dihadapi Dalam artian ini Gagal bayar ini Bisa di Antisipatif Lebih lanjut Supaya Kedepannya Sektor perbagian Tidak mengalami Hal yang Ibaratnya Mirip-mirip Dengan Fintech Karena kan Sejauh ini Fintech Mengalami gagal bayarnya Cukup ekstrim Apakah Bisa di Antisipasi Dari perbagian Dengan Defense di awalnya Dengan credit scoring Tadi itu Pak Tadi saya katakan Mas Ganang Bahwa Perbagian dengan Pengalaman yang jauh Lebih lama Lebih panjang Dengan segala Jatuh bangunnya Sektor perbagian kita Ini membuat Sistem manajemen Risiko Kredit Apapun bentuk Kredit itu Di perbagian Relatif lebih Lebih advance Lebih Progresif Dalam kontek Strategi Strategi kredit Secara umum Kan perbagian Menerapkan Yang namanya Prinsip 5C 5C ya Saya coba Elaborate C yang pertama Itu nomor 1 Karakter Karakter Watak Calon debitur Itu dulu Kemudian yang lain Ada islamnya Capital Ada condition of Economic Kemudian ada Apa namanya Terakhir ya C yang terakhir C 5 itu adalah Jaminan atau Klateral Nah C yang nomor 2 Nomor 4 Given lah Kita kesampingan Tapi yang nomor 1 itu Bank itu punya semacam Six cents ya Tanda petik ya Atau hidrat ke 6 Seorang Aplikan Dia apply Untuk pay letter Itu dengan Melihat Apa namanya Jejak rekam Atau track record Dari seseorang itu Bank itu bisa Memberi Bisa memberikan Semacam judisium Apakah calon debitur itu Eligible atau tidak Gitu Dan itu Gak butuh waktu lama Karena kan Kita bicara Apa namanya Kalau pay letter kan Bicara Bilangan Atau ticket sales Yang tidak besar Apalagi bank-bank Misalnya Corporate banking Mungkin Maaf kata ya Mungkin Dia gak akan layanin Yang pay letter ini Tapi bagi bank-bank yang Betul-betul Dia terjun di segmen retail Dan di segmen retailnya Itu adalah retail consumer Mungkin lah Pay letter itu Menjadi salah satu Apa namanya Fitur Atau fitur Unggulan Unggulan Tetapi Note saya adalah Kendati ini Note yang unggulan Tetap dari sisi Management risiko Sistemnya harus Tetap Proven Ya proven Karena begini Kecil Kalau Apa Samnya besar Kan juga Besar juga Akhirnya gitu Misalnya hanya 5 juta 10 juta Tapi kalau Akumulatif kan jadi Beban juga gitu loh Apalagi di perbankan Ada kewajiban Kredit Baik itu dalam posisi Pra NPL Yaitu Collectibility 2 Atau golongan 2 Sama dengan Non-performing loan Yaitu Golongan 3 sampai 5 Wajib membentuk Provisi Atau cadangan Kerugian Penyusutan nilai Atau istilahnya CKPN Nah itu Mungkin di Penyedia jasa Payletter non-banking Pun mungkin juga ada Skim seperti itu Bahwa Sekali Apa Lembaga ini Memberikan pinjaman Payletter Tentu harus Dibentuk cadangan Ya namanya apa Sangat noted Tapi mestinya Harus dibentuk itu Untuk apa Untuk berjaga-jaga Untuk antisipasi Kalau ternyata Pinjamannya itu Bermasalah Itu Oke Lalu sejauh ini Pak Kalau dari OJK sendiri kan Sudah mulai memperketat Terutama untuk Payletter Dan juga pinjaman online Yang Dikeluarkan oleh Fintech Dan juga beberapa E-commerce gitu Nah di perbandingan sendiri Bapak melihatnya Apakah OJK Sudah Ibaratnya Juga ikut Terjun langsung Atau Ketika tadi melihat Sistem yang diperbandingan Sudah jauh lebih baik Dan juga sudah Lebih eligible Apakah OJK Juga perlu Cukup jauh juga Pak Terjun untuk melindungi Gagal bayarnya nih Pak Kasus gagal bayarnya Jadi kalau Otoritas jasa keuangan Sesuai dengan Tupoksinya Tugas pokok dan fucinya Yaitu Mengatur Dan mengawasi Ya Regulate sama Supervise Sektor keuangan Seterumum Baik itu perbankan Maupun non perbankan Dulu istilahnya itu IKNB Industri keuangan non bank Sekarang namanya Agak panjang itu akronominya Karena Lalu muncul Produk-produk baru Ada kripto Ya Kemudian ada Carbon trading Dan kemudian ada Ini Apa namanya Semacam fintech itulah Ya fintech itu masuk di Di apa namanya Supervisi dan regulasinya OJK Maka Peletra itu juga Yang samonitor OJK nanti juga akan Meregulate Dan mensupervisi Karena Pak Belajar dari pengalaman Track recordnya Techfin ya Atau fintech yang lalu Itu kan akumulasi Pinjamannya kan makin besar Betul Baik dari sisi borower Maupun lendernya Kan juga makin besar Dan ternyata Pasarnya ada Pasar ada itu adalah Ada demand Ada supply Betul Gunanya untuk apa Untuk ini Satu Bahasa saya ya Mendisiplinkan pasar Ya market disiplin Siapa yang didisiplinkan Yang disiplin Tiga pihak Ya Satu adalah Penyedia jasa keuangannya Itu arti Apakah bank Maupun non-bank Kemudian konsumen Konsumen juga harus disiplin Karena dia Tiap tanggal tertentu Dia harus memenuhi kewajibannya Itu harus tertib Yang ketiga ya Masyarakat secara umum lah Jadi Dalam artian begini Masyarakat umum Calon konsumen Kalau dia mau apply Platform elektronik Terkait dengan Seterkuan Dia harus betul-betul Apa namanya Mencermati Faham Dia harus memahami betul Apa namanya Bukan pro and con ya Tapi Term and condition lah Ya Sarat dan ketentuan Yang berlaku Dari platform Yang dia apply itu Agar apa Agar di kemudian hari Tidak terjadi Problem Maaf kata ya Tiba-tiba Dia bermasalah Macet Kemudian ditageh Tidak bisa memenuhi Tagihannya Akibatnya Kayak Maaf kata ya Kayak DPO kan gitu Dicari-cari Apa Maaf ya Dead collector Kayak gitu lah Harusnya Tidak sampai terjadi Sampai Ke tahap itu Nah Berlanjut dari Yang tadi Bapak bilang Artinya Edukasi kemasyarakat Perlu Pak Untuk Pilih training Baik dari Sektor perbankan Maupun Baik dari sektor lainnya Kayak dari E-commerce Ataupun di Platform digital Nah Sejauh ini Pak Apakah Edukasi kemasyarakat itu Masih kurang Pak Karena Kita melihat Kasus gagal bayar Masih tinggi Di Fintech Dan juga di Platform lain gitu kan Terus kemudian Perbankan Membuka Pilih Yang meskipun Jauh lebih eligible Tapi Bisa saja Mungkin ya Mungkin ada celah-celah Dari Masyarakat yang mungkin tadi Yang belum Teredukasi dengan baik Apakah memang Edukasinya kurang lengkap Kurang jauh Kurang baik Atau seperti apa sih Pak Yang terjadi di masyarakat sekarang ini Pak Saya kira edukasi ya Atau sosialisasi lah Kepada publik Kepada masyarakat itu E-mas Itu harus Makanya Setahu saya Ada POJK Regulasi ya Baik POJK maupun Peraturan Bank Indonesia Yang terkait dengan Apa namanya Transaksi keuangan Payment system Sistem pembayaran itu Itu mewajibkan kepada Penyedia jasa keuangan itu Untuk Mensosialisasikan Produk atau jasa lain-lain Kepada masyarakat Kepada customernya Sebelum Apa namanya Sebelum produk itu Release Gunanya apa Agar Si konsumen itu tahu Term and kondisinya Seperti apa Satu Yang kedua Juga untuk menghindari Terjadinya Apa namanya itu Abuse of marketing Ya itu Abuse marketing itu Oppositenya Lawan katanya adalah Market kendak Ya Jadi jangan sampai Promising atau janji-janji Yang diberikan oleh Penyedia jasa keuangan itu Misleading Maaf kata Misleading itu artinya apa Maaf Lembaga keuangan itu Memberikan Fasilitas yang kelihatan Mudah Kelihatan cepat Tapi lupa Dari sisi Apa namanya Requirementnya Persyaratannya Kurang di address Sorry tuh si Nah itu kan akan Mengganggu ini Apa namanya Hampir pasti Potensi terjadi Dispute nanti Ya Dispute Kemudian Market kendak Market kendak Itu intinya adalah gini Setiap penyedia jasa Keuangan Berkewajiban Untuk Memberikan informasi Yang sebenar-benarnya Ya Dilarang untuk Tricky 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 tuh gini Ada Persyaratan-persyaratan Yang sangat fundamental Tapi gak di-anounce Atau gak ditulis Di dalam advertisingnya Di dalam Setiap bentuk Periklanannya Itu gak boleh Di setiap perangkat Instrumen promosi Sarat dan Kewajiban Ya Itu harus betul-betul Di Istilahnya itu Full disclosure Nah ini Makanya saya kembali ke tadi Ini mendidik Mengedukasi masyarakat Dan pelaku jasa kuat Untuk Selalu Menjunjung tinggi Disiplin pasar Prinsip Disiplin pasar Kemudian Menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Dari market Market kendak Gitu Ini penting Karena market kendak Itu mas Ganang Itu related Dengan Istilahnya itu Bisnis etik Ya Jadi bisnis etik Itu begini Itu boleh dilakukan Boleh Tapi etik gak Etis gak Nah itu cerita lain Makanya saya sepakat Ini sedikit geser Ke masalah legal Etik itu Barangkali Hirarkirnya Hirarki tanda petik Sedikit di atas hukum Karena etik Etik itu masalah Apa ya Feeling Perasaan Setiap orang Gitu loh Mungkin Saya punya Batas etik Ya mungkin beda Dengan mas Ganang Tapi etik itu ada Gitu Namanya etika bisnis Tapi pak Kalau kita bicara Soal Pertubuhan Business Payletter Dari tahun ke tahun Bapak melihat Analisisnya Seperti apa sih pak Dari Kita lihat Tiga tahun Atau dua tahun Ke belakang Seperti apa Pertubuhannya Dan Seberapa menarik Kalau kita bicara Soal Payletter ini Sampai Akhirnya Beberapa bank Pun Akhirnya merilis produk ini Untuk Juga Supaya ikut Ibaratnya tadi Melengkapi Produknya Yang sudah ada Pertama ya Poin saya Kepada Teman-teman perbankan Boleh menyediakan Jasa tambahan Atau opsi tambahan Yaitu Payletter Tetapi Note saya adalah Ini jangan sekedar Lata-lataan Itu penting ini Jangan sampai Karena Sekedar lata-lataan Ikut Apa ya namanya Memang Musimnya sedang Bikin Payletter Lalu dia bikin Payletter Saya khawatir Ketika bank itu Menyediakan jasa Payletter Maaf kata Itu gak match Dengan kebutuhan konsumennya Sudah capek-capek Bikin produk itu Ternyata yang apply Sedikit Kan ini Ibaratnya ini Mubazir gitu Atau tidak worth it lah Gak worth it Nah kemudian yang kedua Memang Dorongan Akselerasi Pertumbuhan Dari Payletter ini Secara volume ya Atau ticket size itu Makin membesar Saya lupa angkanya Kalau gak salah Pertumbuhannya Year on year ya Itu Rangenya 28 sampai 30 persen Itu gede Itu gede Tetapi memang Kalau kita bicara Amount atau volume Masih kecil Berapa triliun sih Dibandingkan dengan Kredit perbankan Yang kurang lebih Sekarang 6.000 triliun lah Kurang lebih kan Dari total dana pihak ketiga 8.500 triliun Itu jauh Tetapi dari kecil ini Kan lama-lama membesar Nah mumpung ini masih kecil Dan berkecil Membesar Perlu ditertipkan Perlu diatur Perlu diregulasi Juga perlu pengawasan Jangan sampai Pemainnya makin banyak Dari sisi regulasinya Relatif lemah Atau belum siap Nanti terus Maaf kata ya Explosive Meledak Nah Terjadilah Situasi yang Yang apa ya Tidak baik untuk Sektor keuangan kita Padahal Salah satu Tuposi daripada OJK Selain mengatur Dan mengawasi Adalah tujuan utamanya Adalah Menjaga Mencapai dan menjaga Stabilitas Sistem keuangan Including tadi Apa namanya Industri Payletter Yang sekarang sedang Growing ini Oke Mungkin terakhir Pak D Payletter ini kan Tadi kita bicara Soal fitur ya Fitur tambahan Fitur tambahan di bank Sedangkan di bank sendiri Ada kartu kredit Nah Bapak melihatnya Seperti apa Apakah Ini akan Jadi Ibaratnya Menggantikan kartu kredit Atau memang Ini fitur tambahan Aja untuk melengkapi Dari yang sudah ada Atau Seperti apa Dan Bapak melihatnya Bagaimana dengan Masa depan kartu kredit Di Indonesia Oke Kredit card Tetap akan Pertahan ya Tetap Karena ada 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 Kelompok Segmen market Yang memang Dia memiliki preferensi Menggunakan perangkat Kredit card Yang kedua Saya ingin mengatakan Bahwa Kembali tadi Bahwa Kalau bank menyediakan Jasa Payletter itu Jangan sekedar Lata-lataan Tapi sudah Melalui Perhitungan Namanya itu Inilah Cost and benefit Analysis Jadi dari CUB nya Cost and benefit Analysis nya itu Betul-betul Menghasilkan Kesimpulan Kita boleh Atau kita Eligible untuk Menerbitkan Produk yang namanya Payletter Jadi jangan Jangan dipaksakan Kemudian yang ketiga Harus juga Diukur Apakah betul Dari selkian Segmen Kita punya Nasabah Customer Itu cocok Nggak dengan Produk Payletter Kita Karena Jangan sampai Kembali Yang tadi Saya ilustrikan Di depan Mas Ganang Sudah Capek-capek Melakukan Reset Pasar Kemudian Mendisain Produk ini Ternyata Produk ini Nggak ada yang Beli Kalaupun Ada yang Beli Itu Tidak Masuk Istilahnya Tidak Masuk Kategori Economic Of Skill Bahasa Tidak Economic Of Skill Tidak Efisien Yang Ngapain Nah Oleh karena Itu Payletter Itu Boleh jadi Menjadi Bukan Komplementary Tapi Menjadi Semacam Substitusi Atau Pengganti Ketika Fasa Credit Card Mungkin Sudah Kan Kalau Credit Card Seseorang Itu Ada Limit Ada Ada Seseorang Ini Berapa Banyak Dia Menggunakan Apa Namanya Penggunaan Alat Ini Dia Punya Credit Card Dia Punya Payletter Nah Jangan Sampai Ini Ini Full Optimize Ini Juga Full Optimize Khawatirnya Apa Pemunan Kewajibannya Atau Repayment Nanti Bermasalah Nah Kalau Repayment Bermasalah Kan Dua Duanya Menderita Bank Yang Harus Membentuk Provinsi Atau CKPN Yang Ini Masuk Oke Pak Terima kasih Banyak Untuk Ngobrol-ngobrol Dan Terima kasih Banyak Untuk Sobat Business Yang Sudah Menyimak Dan Ikut Ngobrol Kita Selama Satu lagi Mas Ini penting Ini Kalaupun Perbankan Itu Ingin Introduce Produk Atau Jasa Kewaan Baru Namanya Payletter Sebaiknya Dihindari Terjadinya Kanibalisme Kanibalisme Jadi Produk Payletter Mematikan Produk Yang Lain Padahal Sebetulnya By Scheme Itu Sama Misalnya Begini Boleh Jadi Payletter Itu Mirip-mirip Dengan KTA Yaitu Kredit Tanpa Gunan Atau Orang Mengatakan Multipurpose Loan Atau Kredit Multiguna Bisa Untuk Beli Laptop Bisa Untuk Membayar Sekolah Bisa Untuk Apa Namanya Beli Tiket Dan Sebaiknya Namanya Kredit Multiguna Bagian Dari Kredit Konsumtif Sampai Penerbitan Payletter Oleh Bank Ini Justru Menggerus Pasarnya Dari Dia punya Produk KTA Tadi Kredit Tanpa Agunan Tadi Karena Ini sebenarnya Naturnya Mirip Hanya Yang ini Lebih Menggunakan Jalur Apa Namanya Electronic Base Atau Digital Base Yang ini Mungkin Harus Mengisi Formulir Blah Itu Intinya Gitu Dan Mending Jangan Latah-latahan Karena Tetangga Bikin Wah Kita Kalau Nggak Bikin Nanti Ditinggal Nasabah Itu Frame Yang berpikir Yang Menurut saya Nggak Tepat Itu Mas Sekarang Tambahnya Oke Terima kasih Pak Aryan Untuk Ngomrol-ngomrolnya Terima kasih Juga Untuk Sahabat Bisnis Yang Sudah Menyimak Ngomrol Kita Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Bisnis Yang Sudah Menggunakan Payletter Jangan Lupa Untuk Memenuhi Kewajibannya Tadi Yang Pak Aryan Bilang Teliti Sebelum Beli Dan Jangan Lupa Untuk Membaca Terms And Condition Secara Lengkap Sebelum Sahabat Bisnis Menggunakan Fitur-fitur Baru Ataupun Fitur-fitur Dari Perbankan Ataupun Fitur-fitur Produk Keuangan Lainnya Jangan Sampai Nanti Terjebak Ketika Sudah Pakai Ternyata Malah Nggak Mampu Bayar Dlain Sebagainya Nah Jangan Sampai Gitu Terima Kasih Sekali Pak Aryan Terima Kasih Sampai Jemba Di Episode Berikutnya